Intro Setelah lama tak tersorot media dan sempat meredup, kini Dionisius Prasetyo atau akrab disapa Didi Kempot kembali naik daun. Dengan tembang andalan stasiun belapan pada media tahun 90-an, sosok penyanyi campur sari asal Solo Jawa Tengah ini sangat dikenal masyarakat ramai. Siapa sangka di balik ketenarannya saat ini, Didi Kempot dulunya adalah seorang musisi jalanan. Didi Kempot mengawali langkahnya sebagai musisi jalanan sejak tahun 1984 hingga 1989. Setelah sekian tahun seakan beredup, belakangan ini nama Didi seakan kembali melambung. Dengan tembang-tembang campur sari bertemakan seputar kisah cinta ini, ternyata berhasil mencuri hati kaum muda milenial. Walaupun sebagian besar lagu menggunakan bahasa Jawa, hal tersebut tak menjadi penghalang bagi Didi untuk memasarkan karyanya. Dan kini Didi Kempot memiliki barisan fans garis keras yang dipanggil dengan sebutan Sobat Amdian. Begitupun sebaliknya, para fans memberinya julukan Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati Nasional. Seakan ingin berbagi kepada sesama atas keberhasilannya selama ini. Belum lama ini Didi Kempot mengunggah kebersamaannya bersama seorang anak yang bernama Arda. Dan diketahui Arda adalah anak penyandang Tuna Netra. Kebetulan sama Arda, saya ketemunya itu di suatu sempat ada ajatan. Kebetulan teman saya punya undang saya untuk nyanyi di tempat itu. Dan si Arda di antara orang tuanya naik ke atas panggung. Pengen, apakah boleh kalau mau nyumbang nyanyi gitu di panggungnya Pak Didi? Oh sangat boleh. Nah apa tidak saya belum tahu kalau si Arda itu ternyata adik kita itu termasuk di Fabel ya. Dan begitu saya lihat, saya langsung, oh oke bu, terima kasih. Oh Arda saya tanyain, kenal lagunya Pak Didi Kempot apa? Dia diem, tiba-tiba langsung, Suketeki. Si Ketawa-tawa, coba kita kasih nada si anak-anak. Ternyata Arda cukup mampu untuk membawakan lagu Jawa ya. Lagu-kebetulan lagu Suketeki, lagu tulisan sayang. Termasuk di Suketeki juga sama teman-teman Sobat Ambiya di situ. Begitu Arda, ral langsung, Wong salah, ora gelem, aku salah. Di situ dapat aplos luar biasa. Dan saya sampai merindik, eh suaranya enggak pales sama sekali anaknya. Tanpa musik pun, kena ini. Langkah berapa hari lah itu, saya mulai, oh teringat Arda. Karena itu kok, karena kita lihat ada di message ya, ada di Youtube. Baru berapa hari kok yang nonton segini, berarti apa yang saya pikirkan benar anaknya bisa nyanyi. Langsung saya bilang teman saya namanya Andri. Tolong Andri, kamu kan yang punya ajat kemarin. Itu si Arda itu rumahnya di mana? Ternyata dia adalah anak di salah satu desa di Klaten ya. Di tempatnya si Andri itu. Dan mungkin Allah memang mempertemukan saya dengan Arda. Saya kasih lagu si kepada Mas Andri. Contohnya, tolong sungguh bawain lagu saya, lagu yang judulnya Tatu. Saya enggak nyangka, ternyata dua hari dipelajari si Arda, ada bisa. Kurang lebih dua hari kalau enggak salah. Terus Andri bilang, udah siap rekaman dia. Eh gila, mau saat dong. Hain-hain saya, bukan dia tidak bisa membaca ya. Dia cuma mendengarkan yang saya suarakan. Ternyata memang terlihat sana itu. Bisa dan rekaman saya tungguin sendiri, tidak ada palesnya. Bahkan saya masuk ke dalam ruangan, enggak saya tunggu. Bagus. Pastinya. Setelah lagu ini, saya sudah siapkan lagu untuk Arda. Dia baru tak suruh mempelajari. Kita coba, yang temanya lebih mengenal antara anak terhadap orang tua ini. Kesayang dari. Pengalaman dirinya saat sebelum mencapai kesuksesan seperti saat ini, menjadi faktor bagi Didi Kempot tergerak hatinya untuk membantu Arda. Didi Kempot pun mengaku bahwa Arda memiliki potensi tersendiri dan tak menutup kemungkinan bagi Didi untuk mencari anak-anak bertalenta lainnya. Saya pernah hidup yang susah. Sudah saya ulang berulang-ulang. Saya di Jakarta ngamen cukup lama. Saya ngamen di jembatan selipi. Di Palmerah situ. Dulu waktu di JDC itu masih dibangun, kita numpang mandi di situ. Saya ngamen di kampung waktu belum berangkat di Jakarta, sering orang yang baik. Jadi kadang ngasih saya makan. Mas, ikut makan ke dalam. Nah, di Adi, di Ember, boleh. Kadang di Jakarta sini kita punya warung yang kadang kita capek, kita makan di seorang pembayari. Saya suka, gitu istilahnya. Dari situ saya mulai ternyata hidup. Memang harus saling menolong. Saya kena banyak, banyak sekali yang menolong saya saat itu. Saya ngamain di atas, tapi saya anggap orang yang ngasih saya itu menolong saya juga waktu itu. Dengan receh. Entah itu berapa angkanya. Dia ikhlas memberi saya ya. Akhirnya saya, Tuhan, ngasih saya di usia yang segini sudah 50 lebih. Lagu-lagu saja dikenal lagi, dikempot yang sudah punya uban, mulai disukai anak-anak muda ya. Memang saya harus gantian menolong, kebetulan Ketumarda. Ya, kalau ada anak-anak punya talenta, kenapa tidak? Kalau selama ini kita mampu, sebisa kita ya, kita tidak menjanjikan yang mulut-mulut, itu semuanya yang ngatur yang di atas. Kalau memang betul-betul ada potensi, dan benar-benar apa lagu yang kita buat nanti betul-betul bisa untuk diterima, kalau yang rame ya. Insya Allah, seperti hari ini, ya harapan saya buat si Arda, terus belajar. Karena banyak orang yang sayang dengan kamu Arda, kita melihat komentar-komentar di Youtube yang ada nyanyi, betul-betul sangat support, luar biasa. Kadang saya membaca komentar itu bisa nangis sendiri, apa yang saya pikir cuma ini sangat sepilih sekali saya ajak Arda rekaman. Dan ternyata disambut yang luar biasa semacam ini. Sukses buat teman-teman semuanya. Jangan pernah merasa rendah hati untuk rekan-rekan SLB atau Waffle. Yang penting, semangat Indonesia Madrun. Luar biasa, terima kasih sangat-sangat terima kasih untuk Kang Didi Kempot ini mengingatkan kita ya. Ketika kita dibantu seseorang, jangan pernah untuk melupakan atas bantuan semuanya itu. Dan kembali untuk kita untuk membantu yang lain, itu tadi ceritanya. Estafet kebaikan. Ini karena memang kalau dilihat sejarahnya, dia juga namanya Didi Kempot. Ternyata ini singkatan Kempotnya, kelompok pengamen trotoar yang dia tidak lupakan sampai sekarang. Ini yang namanya From Zero to Hero. Luar biasa. Ini dia, mungkin banyak yang gak tau ya, nama aslinya kan Donisius. Kenal Mami gak yang Sri Mulat dulu? Kenal. Itu adiknya ternyata. Serius? Iya, Didi Kempot itu adanya, makanya dia berusaha untuk saya tidak mau mendopang dari popularitas kakak. Dia ambil jalur sendiri dan alhamdulillah dikasih jalan sama Allah itu. Sekarang jadi the godfather of broken heart. Sobat Ambiar, sobat Ambiar mana suaranya. Cendal, cendal, cendal. Tapi ya ternyata memang Mas Didi ini juga adalah satu dari sekian banyak artis-artis, selebritis, dan juga seniman-seniman. Yang mereka ini punya kesuksesan di karirnya, namun tidak melupakan juga untuk berbagi dengan sesama. Ada banyak sekali nih artis-artis berdompet tebal. Tapi juga ternyata, jangan salah, amalnya juga gede nih ya. Berkemanusiaan yang sangat tinggi ya. Yoi, kita lihat nih, coba kita lihat ya. Ini ada infografisnya di sini. Siapa nih? Nih, Raffi Ahmad misalnya. Dia pernah mendonasikan 135,5 juta. Terus dia juga membagikan 10 gerobak untuk pemulung di sekitar kawasan Kerangan, Bekasi, Jawa Barat. Luar biasa ya. Ini ada juga Dian Sastro yang memberikan sebuah foundation bernama Yayasan Dian Sastro Wardoyo ya. Jadi itu dia di mana bekerjasama juga berkolaborasi bersama dengan perhiasan. Dan hasil penjualan tersebut akan diakumulasi selama satu tahun dan didonasikan kepada yayasan tersebut. Jadi memberikan seperti beasiswa gitu. Kemudian ada Meli Guslaw. Ini berpantasi dalam program bakti sosial oleh generasi organisasi GAS. Atau gabungan artis dan seniman Sunda. Kameli juga meramaikan kegiatan bakti sosial dan live concert kemanusiaan Peduli Palestina. Dan donasinya yang terkumpul sekitar 428 juta kupia. Oke ini Indonesia. Tapi kita juga punya beberapa selebriti mancanegara lainnya. Yang ini juga tidak kalah termasuk dari mulai Brad Pitt. Dan juga mantan teman ya teman hidupnya Angelina Jolie. Ini ternyata pernah mendonasikan 4,9 juta US dollar di tahun 2009. Kemudian juga 1 juta US dollar ke United Nation Pakistan Emergency Fund. Nah salah satu juga artis yang sangat terkenal sekali karena gemar berbagi adalah Oprah Winfrey. Jadi sering banget banyak sekali dia juga bikin sekolah, dia bikin charity. Dia kasih banyak sekali bantuan untuk beberapa yayasan ya. Terutama untuk masalah pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Keren ya. Ada Chris Hemsworth ya. Kembaran gue. Oh kembaran. Sama jengkotnya sama. Tapi bapak sudah menyumbangkan belum 1 juta dollar untuk membantu kebangaran hutan di Australia. Enggak sampai. Oh itu Hemsworth. Hemsworth lakukan itu pak. Iya iya iya. Mohon maaf uangnya aja gak sampai segitu. Gitu gitu ya. 1 juta. Cuma gini. Kalau kita sering melihat akhirnya kan di Youtube misalnya. Banyak yang membuat konten-konten mereka ini berbagi. Kemudian menimbulkan reaksi beragam. Ada yang bilang riak banget sih. Ngapain donasi dan lain-lain kok pakai disebarin. Tapi di sisi lain bahwa ini adalah bentuk inspirasi. Iya dong siapa tahu bisa dicontoh oleh orang lain. Sehingga seperti yang kita bilang tadi. Kebaikan ini akan terus menyebar terus estafet. Dan akhirnya semakin banyak orang yang rela untuk berbagi. Pastinya. Nah yaudah kalau begitu jangan kemana-mana. Sebenarnya kita akan kembali dengan informasi-informasi yang sangat menarik. Jadi tetap bersama kami di... Inset Story.